Hai Assalamualaikum Selamat pagi siang sore semua nama saya Nelson Adi prakoso dengan NIM 2009036035 dari Prodi Teknik Industri di sini saya akan mengerjakan tugas dari modul satu untuk menggambar sebuah latihan soal nah ini sudah pada software AutoCAD yang pertama kita bikin uang buat gambar kemudian comment ketik unit untuk mengatur drawing unitnya decimal presidennya kita ganti 0,00 kemudian untuk unit yang kita ganti adalah ke sentimeter Hai Nah setelah semua jadi sentimeter kita akan memulai menggambar Hai untuk gambar tersebut pada soal saat saya mengerjakan soal satu karena saya menggunakan dengan tools retangle retangle dengan ukuran Hai empat kali empat Hai menurut saya akan zoom untuk lebih jelasin lagi hai 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 kalau disini saya akan menggunakan poli lain Hai Hai kami itu saja dan kebawahnya disini 0,50 ya kebetulan dari awal disini baru selesai cek ke luar 0,50 oke kanan itu 0,50 hai 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 sudah jadi di lanjutkan saja garis poli lainnya kenapa menggunakan poli lain karena agar lebih mudah untuk melanjutkan sebuah garis dan tidak membentuk satu-satu garisnya hai 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 setelah itu pertemukan di titik awalnya kemudian hapus untuk Hai nih yang ketencah lagi agar sebantunya kita langsung hapus aja Hai nah jadi fungsi dari tencel karena dia sudah jadi satu bentuk itu jadi untuk gampang untuk untuk dihapus kemudian kita bikin Hai guys bantu untuk membentuk R1 atau lingkaran yang berada di tengah dari objek Hai dengan ukuran itu setengahnya dari ini karena disini adalah ukurannya itu Hai empat tadi batas tengahnya itu dua Hai ketik aja dua Hai kebawah berarti dua ini adalah garis bantu untuk membentuk lingkaran di tengah objek kita bentuk lagi garis bantu disini Hai membuat sebuah R2 terlihat setelah dua lingkaran yang berada di pojok kiri atas dan pojok kanan bawah Hai dengan ukuran itu 0,5 Hai puluh 0,50 kebawahnya tuh 0,50 juga Oke setelah jadi semuanya kita menggunakan lingkaran dengan menggunakan circle level Hai ciri cleansing saya menggunakan center radius ya oke ada tengah itu dengan radius yang lingkaran pertama dengan ukuran radius 1.00 Hai dan Hai untuk yang di pojok itu 0,25 Hai setelah itu setelah semua jadi karena ini poliland kita jika kita hapus biarkan itu terhapus yang garis yang tertindih disebelah sini oke udah ini sampai disini saja dan saya ini sudah jadi pelu untuk objeknya Hai saya langsung di pojok ucapkan terima kasih dan sampai jumpa Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Rian Jaya dengan NIM 20009036004 Prodi Teknik Industri Angkatan 2020 dari kelompok 1.4 jadi disini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah-langkah untuk mengerjakan soal nomor dua jadi yang pertama yang kita harus lakukan adalah membuat persegi dapper membuat persegi dengan ukuran masing-masing 5 cm dengan menggunakan tools lain jadi seperti ini hai 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 kedua Hai kemudian enter hai 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 oh hai hai Kemudian lagi hingga membentuk persegi. Oke, selanjutnya langkah yang harus kita lakukan adalah membuat lingkaran yang berada di titik pusat persegi. Caranya adalah dengan menggunakan garis bantu terlebih dahulu. Jadi karena ukuran persegi ini 5 cm, maka titik tengahnya berada pada ukuran 2,5 cm. Selanjutnya adalah kita membuat garis bantu menggunakan poliline. Kita tarik. 1,50. Tarik. Tarik lagi. Nah, setelah itu, setelah itu jadi seperti ini, maka kita membuat lingkaran menggunakan center radius dengan radius 1,50. Untuk lingkaran pertama, selanjutnya untuk lingkaran kedua kita menggunakan circle lagi. Radius 0,50. Seperti itu. Untuk menghapus garis bantunya, kita dapat menggunakan tools RS. Seperti ini. Langsung enter saja. Nah, setelah membuat lingkaran di titik pusat persegi, maka langkah selanjutnya adalah membuat lingkaran di masing-masing sudut persegi. Yaitu dengan menggunakan garis bantu juga. 1,5 cm. Enter. Facebooknya. Enter. Sudut. Sambung sudut lagi, kita buat. Seperti ini, garis bantu. Terus yang di bawah juga. Jadi, garis bantu ini berfungsi untuk membantu dalam pembuatan lingkaran. Terima kasih. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat circle seperti pada gambar soal nomor 2 dengan radius 0,50. Setelah itu, untuk lingkaran yang kedua adalah 0,25. Kita buat lagi sampingnya. Seperti ini, 0,50. Lalu buat lagi 0,25. 0,25. 0,25. Nah, karena masing-masing lingkaran sudah dibuat. Maka kita dapat menghapus garis bantu yang telah kita buat tadi. Seperti ini. Enter. Kita akan pilih. Ini mau dihapus. Gambar 2 telah selesai. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.